Om Ben, Om Ben kenal dong sama Pak Pranowo, ya dia lagi nyari rumah mewah di Jaksel, Om Ben ada dong pastinya, ada dong, dia carinya rumahnya gede apa yang biasa, yang pastinya ada swimming pool, tenang Kak Sarah, gue punya temen di Jakarta Selatan, wah rumahnya bagus banget, punya kolam renang, dan rumahnya mewah banget, tebak gak, kita dimana, ini dia loh rumahnya, wah keren banget, kita langsung aja gedor siapa yang di dalam, penasaran sama temen aku, jangan-jangan Kak Sarah kenal juga nih, mungkin ya, yuk kita ikut ke dalam, Assalamualaikum, halo, nah ini siapa namanya, Imam, yuk kita langsung masuk ke dalam, yuk, yuk, nah ini, ntar dulu, ini rumahnya gede banget Pak Imam, uh, gede banget, ini, ini luasannya berapa nih Pak Simak, 410, wow, 410 loh, ini dimensinya kira-kira lebar berapa, 12, ke, belakang ada, 30 ada gak, 30 ada, 30 ada, 30 ada, cukup gak sih Kak Sarah, cukup banget, kayaknya Pak Pranowo bakalan suka banget, ini Om Ben Zuka nih, kayaknya nih, apa ya, semacam lobby kayak gini loh, ada taman cantik begini, bisa disini, dan carport mobil disini ada dua, cukup, bisa, oh ini masih ada garasi masih mam ya, oh garasi dual, dua mobil, tiga mobil bisa, coba-coba intip kamera, coba cek, cek garasinya segede apa nih, hmm, gede gak sih, oh iya, tenang, tenang, kayaknya, sepertinya dari sini, nah, oke, coba diintip langsung aja, lihat, oke, tuh gede kan, nah, luas banget, nah, itu tadi, garasinya bisa dua mobil, karpotnya bisa dua mobil, cukup gak sih, cukup sih, cukup sih, aku rasa, karena mobilnya ada, cukup lah deh, ini sebelumnya pernah ada yang nempatin gak sih, Mas Iman? dulu pernah ada yang nempatin, namanya Lesti Kejora, Lesti Kejora, oh sebelahnya, yang ini berarti ya, oh coba lihat itu rumahnya, sebelahan sama pedangdut Lesti Kejora sebelumnya ya, guys, gila, artis aja tinggal di sini memang ya, oh iya, ini di Jakarta Selatan berarti ya, Jakarta Selatan? Jakarta Selatan, oh oke, kota komersil, bener, ini tamannya juga bagus-bagus banget, kalau kasarnya coba lihat nih, keren banget, dan ini lebar ya, tamannya ya, jadi kalau buat taruh kursi lagi, sebenarnya sih ini bisa banget di sini, ini masih bisa, betul, sebelumnya tadi ke Dubes juga tinggal, apa yang tanya ya di sini ya? Ke Dubes Perancis, wow, rumah ini pernah tinggal ke Dubes Perancis, berarti ini pilihan banget rumahnya, tapi kayaknya masih baru kesannya ya, Mas Iman boleh gak sih lihat ke dalam? Boleh banget, yuk guys kita lihat ke dalam, wow, ini acar, gede banget begini ya? Iya, double door ini ya, handlingnya juga bagus nih, Masuk ini ada yang foyer ya? Foyer ya, betul, betul, betul banget, Nah di sini? Kita lihat di sini ada? Halo, nah di sini ada kamar juga yang menghadap taman, dan ada kamar mandinya juga loh, Taman mandinya luas banget, Itu langsung lihatnya taman loh, keren banget loh, coba lihat ini. Ada kolam renangnya juga, Ini ada ruang spesialnya, luas banget. Gimana itu? Oh, coba kita lihat ya, Ini dia. Wow, gede banget. Luang kamunya luas banget di sini. Betul, betul, betul. Terus di kolam renangnya. Ini bisa buat living room. Living room, betul banget. Terus di sebelah sini kayaknya cocok dining room deh. Keren, keren, keren. Dan bayangin gak sih Kak Sara, pagi-pagi sambil sarapan, lihat taman kering. Betul. Di sana, langsung viewnya kolam renang. Yuk kita lihat kolam renangnya. Wow, kolam renangnya seluas lebar rumahnya. Bagus banget. Luas banget. Dan ini outdoor ya. Outdoor. Keren, 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 keren. Keren. Ayo ke kitchen setnya. Yuk kita ke kitchen area yuk Mbak Sara. Oke, let's go. Dan di sini kitchen area-nya sudah ada full furnish. Oke. Ada kompor. Ini meja aislenya gede banget loh. Oh gede. Udah... Ini free. Free. Oh wow. Besar ya kitchen area. Dapur bersih ini ya. Dapur bersih. Dapur bersihnya. Udah lengkap semuanya di sini. Oke. Pemandangannya ke mana ini? Wow. Dan pemandangannya di sini. Buat santai-santai di sini bisa buat anak kecil juga cocok banget. Oke. Ada voidnya. Dan ini sebenernya bisa banget ya buat warganya Pak Pranowo tuh bersantai di sini. Betul. Enak banget Kak. Keren. Keren. Betul. Oke. Kita ke dapur kotornya. Dapur kotornya. Wow. Dan ini service area dapur kotornya Mbak. Wow. Ini area dapur kotornya itu lewatnya bagus banget ya. Di bawah tangga ini ada apa Mas Imam? Dan ini ada gudangnya loh. Wow. Ada serba gunanya ya. Dan di lantai ini ada berapa kamar tidur ART-nya? Ada dua. Wah ada dua. Di sebelah sini satu ya. Betul. Ini ada akses pintu keluar ya? Betul. Akses pintu keluar. Langsung ke? Carpon. Get security ya? Get security. Bagus, bagus, bagus. Dan ini tangganya ke mana nih Mas Imam? Ke arah kamar aku bantu juga. Oh ada kamar ART-nya ya. Dan berarti cuci-cucinya di atas dong? Betul. Wow. Keren banget nih. Servus area-nya sebagus ini. Apalagi kalau di lantai 2-nya. Mas Imam, kayaknya di lantai 2-nya layout-nya lebih bagus lagi nih kayaknya. Bagus lagi pastinya. Oke deh. Kayaknya aku sama Om Ben mau langsung ke lantai 2-nya ya. Oh boleh, silahkan banget. Oke, ini rumahnya gede banget Mas Imam. Gue masih penasaran lantai 2-nya gimana? Buat banget. Pasti bagus. Pasti bagus ya? Saya keliling sama Kasara boleh ya? Sementara Mas Imam tunggu di bawah. Saya pengen review ke dalamnya ke lantai 2-nya seperti apa. Oke ya? Oke. Oke. Terima kasih Mas Imam. Terima kasih Mas Imam. Terima kasih Mas Imam. Yuk Kak Sara. Let's go. Oke. Tangganya pun ternyata walaupun kita berdua begini kok masih lega ya? Banget ini bagus banget loh. Ini leveling tangganya itu orang tua friendly banget loh Ben. Sudah ada handle-nya, juga tangganya kayu ya. Ya. Bener banget. Nah ini Kak Sara kita udah di lantai 2 nih Kak Sara. Nah kok terang banget. Ya. Bagus banget. Kiri kanan kiri gimana? Yang mana ya coba? Coba kita lihat kamar tidur buat anaknya dulu ya. Yang mana? Yang ini dulu. Ini kamar tidur anak. Iya kayaknya. Iya gede banget. Wuhh. Lega banget. Iya kan? Oke bukan kamar tidur anak ini mah. Coba lihat di sini. Ini view-nya langsung ke jalan utama. Bagus banget coba lihat Tuhan. Di sini rumahnya gede-gede banget. Iya. Salfok Om Ben sama ini nih ya. Lemarinya gede banget. Lemarinya gede banget. Dan dia udah sliding ya. Iya. Terus kayaknya di sini enak ya. Udah ada AC, kipas jadi bebas ya. Bebas banget. Kalau nggak mau pakai AC bisa pakai kipas. Betul. Hemat energi. Masih ya ya. Ini kamar mandinya ya. Iya. Kamar mandinya cukup luas banget nih Om Ben. Coba lihat di shooting ke sini. Tuh kan kamar mandinya cukup keren banget nih. Nah Om Ben tadi kan kamar tidur anak yang pertama ya. Berarti sebenarnya sebelum ke kamar yang lain ini ruangan ini. Ruangan ini. Ruangan di lantai dua. Ini sepaket titik kumpul ya. Bisa jadi. Ini lebih ke privacy living room ya. Private living room. Nah di sini enak banget ya Om Ben. Suka banget Kak Sarah. Tuh. Pemandangan ya. Pemandangannya nih. Wow. Kacanya tuh gede-gede banget. Betul. Dan kayunya ini kayu jati ya. Kayu jati betul. Jadi anti rayam. Pencahayaannya juga maksimal banget ini Om Ben. Terang banget. Bagus banget. Keren-keren. Nah tadi Pak Pranoto itu kamar tidurnya butuh berapa sih Kak? Anaknya sih ada dua. Orang tuanya ikut di sini. Ikut juga. Betul. Berarti satu lagi ini bisa nih loh. Wow cocok. Ini lebih luas ya Om Ben. Ini kamar tidur utama kok beranak sih. Kok gede banget. Ini kayak kamar tidur utama. Tapi ini buat anak yang pertama kayaknya ini Om Ben. Bayangin aja lemarinya ini gede banget. Semua polisik pakaian, sepatu. Wow. Berarti ini sebenernya tinggal masuk aja ya. Tinggal tambahin kuritur sedikit aja. Betul. Ini sudah ada meja buat belajar. Buat mediarian. Untuk meja belajar. Lalu coba di sini ya. Di sini juga sudah ada kamar mandinya lengkap dengan tuh. Ada meja riasnya juga loh. Di situ di luar ya. Wow. Jadi rumah ini kataku sehat banget Pak Sarah ya. Sehat bener. Bener. Ini ada bukaan kaca yang gede. Sebesar ini. Ini. Ini bisa dibuka loh. Tapi aktif ya. Ya kan. Wow. Jadi pemandangan siang harinya juga sehat. Kebayang gak sih sirkulasi udaranya juga bagus banget. Terus ditambah lagi bukaan kacanya juga gede-gede banget di situ. Wow. Dan tetangganya itu rumahnya mewah-mewah juga. Pastinya asik ya. Betul. Yuk. Sebelum ke kamar selanjutnya Sarah salvok nih dari tadi. Ini ruangan apa sih Om Ben? Ini loh Kak Sarah loh. Wow. Ini balkon untuk ke hadap kolam bernam. Kolam bernam. Keren banget. Sebenernya ya ini ruangan ini tuh bisa dipakai buat covid-an atau afternoon tea juga cocok di sini ya Om Ben. Bisa sambil olahraga yoga. Sumpah ini rumah layoutnya keren banget. Maksimal dengan pencahayaan yang terang dan sehat. Betul banget. Sekarang kita kemana lagi nih Kak Sarah? Aku penasaran sama kamar tidur utama buat Pak Pranowo. Yuk. Let's go. Om Ben. Iya Kak Sarah. Kamar tidur utamanya harus luas loh. Iya pasti dong. Ini kamar tidur utamanya gak kaleng-kaleng. Oke. Om Ben kasih lihat nih tuh. Wow. Luas banget. Di sini luas banget. Vue nya tuh Kak Sarah sehat banget. Buka jendela tuh langsung tuh. Wow. Lihat pemandangan kolam bernam. Langsung kolam bernam. Langsung kolam bernam. Pulang cantik apa coba ya kan. Wow. Terus. Di sini bisa buat wardrobe area ya. Di sini atau buat meja rias ya. Nah ini sebenarnya taruh lagi ya untuk koleksi jam taruh di sini. Iya. Koleksikan cocok-cocok. Koleksi-koleksi jam yang lainnya. Bener-bener. Taruh di sini. Jadi area wardrobe nya itu bener-bener gak ngap ya. Percayanya bagus banget. Kesini kan ada areanya menuju ke taman kering tadi ya. Wow. Berarti ada dua spot ya untuk pemandangan jendelanya. Keren. Nah bayangin Kak Sarah ya di sini taruh. King size ya. King size nya. Ya kan di sini. Ataupun di sebelah sini masih bisa taruh tempat TV. Betul. Kiri kanannya masih bisa nakas. Ya. Keren banget. Keren 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 keren. Iya kan. Nah tapi Pak Pranowo itu titip pesan. Istrinya itu harus ada walking closet nya. Ini dia Kak Sarah. Uh. Walking closet nya dijamin Kak Sarah suka banget. Wow. Tuh. Semua koleksi baju dan sepatu yang lainnya semua bisa disimpen di sini. Keren. Andrea walking closet nya gede banget. Keren. Tuh. Pak Pranoto sama istri gak usah bingung. Ya. Di sini mandi dong Kak Sarah. Sudah terpisah nih washtapel jadi gak perlu rebutan. Keren. Sudah ada. Keren ini tuh. Bisa kan. Ada betap nya loh. Mandi sambil betap betap di sini ya kan. Romance banget nih Pak Pranowo. Pastinya. Pastinya. Juga sudah terpisah loh area shower nya. Betul. Area shower terus. Nah. Sama area. Closet nya ya. Closet nya. Gitu. Bersih banget ini kamar mandi nya. Kamar mandinya tetap kering. Om Ben. Satu lagi nih. Apa tuh Kak. Sama tujur utamanya harus ada akses ke balkon. Ada Kak Sarah, tenang aja. Om Ben kasih nih, langsung aksesnya. Dari toilet bisa langsung ke area balkon. Wow, ini balkonnya langsung ke kolab bernam. Bayang nggak sih? Bisa taruh lagi kursi-kursi di sini nyantai. Aduh, ini suka banget ini rumahnya pastinya. Keren, keren. Aprauda tuh harus diajak survei ke sini. Harus segera. Bagus banget. Dan ini rumahnya itu seperti masih dalam keadaan baru. Karena sangat terawat. Tidak ada bocor-bocor ataupun apa yang lainnya. Dan coba lihat Kak Sarah. Semua kursinya ini dari kayu jati. Antirayap berarti ya Om Ben. Semakin tua, semakin bagus dan semakin awet. Om Ben, rumahnya recommended banget. Bagus kan? Buat Pak Pranowo pastinya. Oh, pasti dong Kak Sarah. Luxury dan ini limited banget. Nah, itu dia. Ngomong-ngomong, Mas Imam ini harganya berapa nih? Biar Kak Sarah bisa kasih bocoran ke Pak Pranoton. Betul banget. 28 miliar. Hah? 28 miliar dong? Aduh, iiih. Betul. Jaksa loh, 28 miliar. Dan ini furnish yang kita lihat sekarang ini ditinggalkan ya. Betul, ditinggalkan. Wow. Fully furnish termasuk kolam renang ini. Sudah ada kolam renang. Wow, harganya prasis banget ya Om Ben. Jadi, kalau nanti Pak Pranoto nanti untuk surveinya ini enaknya janjian bareng Sapa? Mas Imam dan sama? Sama Sarah. Nomornya di mana ditaruhnya? Nah, nomornya ada di bawah ini atau kau bisa cek di videonya ya. Imam dan Kak Sarah. Oke. Sampai ketemu di video-video berikutnya karena kita akan menjelajah Jakarta Selatan di minggu ini. Bye-bye. Dadah.